Dari Indra Birowo, bukan soal acting tapi soal musik juga. Oke, bener nih Mar. Indra Birowo gak cuma berbakat di bidang acting dan komedi. Dia juga senang menggeluti bidang musik. Seperti saat ini, dia menjadi drummer sebuah band. Anak band nih sekarang. Sejauh apa kau pernah bermimpi Single kita yang pertama itu, karma yang sama, strip matari. Secepat itukah kau tak peduli Setelah ada schedule, dan ternyata dia juga anak band ya, namanya Randy. Ren, lu gimana sih kalau lu bikin lagu lagi atau lu bikin band aja gimana? Atau lagu lu jual? Atau gak bikin lagu emang buat film atau apa gitu? Udah ngomong sana-sini akhirnya setuju dan akhirnya kita ngeband. Gue punya gitaris gitu, namanya Robby. Akhirnya nyambung, akhirnya kita masing-masing bisa ngasih sesuatu untuk lagu yang kita buat. Akhirnya terbentuklah matahari. Matahari itu artinya bagus, jadi berjuang untuk melawan segala sesuatu demi kebenaran. Kita ngotakinnya namanya power pop, popnya kental tapi punya power gitu. Dalam artian ada rocknya, soundnya juga. Kita bikinnya gak asal. Dua, orang suka dengerinnya. Tiga, jangan sampai lagu yang kita buat itu cemen gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita buat itu direndahin orang gitu. Kamu setuju gak dengan saya yang bilang tadi? Karakter vokal Eddie Vedder itu banyak ditiru oleh para musisi Amerika, Eropa, dan Indonesia. Kebetulan mirip aja. Sengaw-sengawnya lebih mirip kan? Iya, kebetulan mirip ya. Tapi kalau ngedenger nama matahari, saya jadi lapar. Ingat ini yang mau makan di Bandung ya, matahari. Kalau ini beda, ini mataharinya anak band ini. Power pop alirannya, musik popnya cukup kental. Ada powernya juga. Dan mereka bikin ini gak asal-asal lagi. Didengerin juga kayaknya enak, kayak easy listening. Kayaknya bisa kalau berapa kali denger udah langsung apa.